Intro Kita dengan penuntut umum pasti berbeda pola pandang Dia mewakili negara, kita mewakili perdakwa Tapi apapun, fakta persidangan itu tidak bisa dibohongi Kalau dibuat secara komprehensif Kalau harapan kita tidak juga menyalahi Seharusnya tidak seger-seganya penuntut umum itu mengadakan tuntutan bebas Tuntutan gak salah Seperti apa yang di pernah ada KDRT Begitu di ini Jadi bukan selalu dua tahunnya itu memang memenuhi dari unsur Dari unsurnya itu loh Yang jelas kita katakan Dari terungkap di persidangan ini Perbuatan amdemlin itu perbuatan tercelah Karena ada di balik itu, ada-ada Perbuatannya yang dihukum ini Kalau bisa kita garis bawahnya hanya lima kata Sini kepalamu, saya injak-injak Rotoar, itu doa Saya tidak ada nyentuh dia, tidak ada menyakiti dia, fisik tidak ada Jadi tidak ada fisik Dibilang takut-takuti, apanya takut-takuti Fakta persidangan besoknya sudah bermain medsos Dan itu kan dipotong rekaman, bukan itu aslinya Jadi untuk bagaimana nanti ramuannya mungkin di pembelian kita jelas kelihatan Sejak dari awal Jadi kita harapkan ini kan belum final Habis tuntutan requestor, kita pledoi pembelian Nanti harus selesai disampaikan Habis itu bermuara ke Majelis Hakim Jadi kita hargai tuntutan dari jaksa Kalau dari kami, kita harus hargai hak itu lho Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari GRID